Mengenang sosok Muriyati Sudipio Pendiri Mustika Ratu Meninggal Dunia, mantan Wakil Ketua MPR. Pendiri Mustika Ratu dan Yayasan Puteri Indonesia Muriyati Sudipio Meninggal Dunia pada Rabu, tanggal 24 April tahun 2024, dini hari. Kabar ini dibenarkan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Muriyati meninggal dunia pada usia 96 tahun. Iya, saya baru dapat kabar dari Setjen MPR, kata Basarah kepada Kompas.com, Rabu. Semasa hidupnya, Muriyati tak hanya dikenal di dunia kecantikan dan pagaan semata, tetapi juga dikenal sebagai seorang politikus. Muriyati pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR untuk periode tahun 2004 sampai tahun 2009, perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah, DPD. Saat itu, MPR dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid. Selain Muriyati, ada nama Aksa Mahmud dan AM Fatwa yang juga menjadi unsur pimpinan MPR ketika itu. Muriyati sendiri diketahui masuk DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Selain dirinya, ada tiga nama lain yang juga lolos sebagai anggota DPD dari Dapil DKI Jakarta, yaitu Marwan Batubara, Sarwono Kusumaat Maja, dan BM Triani Benyamin. Ibunda dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Putri Kuswisgu Wardani itu juga pernah masuk dalam daftar 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia 2007 versi majalah Globe Asia. Muriyati juga dijuluki sebagai Empu Jamu Indonesia, atas keahliannya meracik jamu yang kemudian menjadi salah satu bidang usaha yang ditekuninya. Dalam kabar duka cita yang disampaikan Putri, dijelaskan bahwa Muriyati Sudipio meninggal sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jenazah Muriyati disemayamkan di rumah duka, Jalan Mengunsarkoro No. 69, Menteng, Jakarta Pusat. Setelahnya, jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman di Tapos, Bogor dari rumah duka setelah zuhur. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!